Nami-nami-nami Raffi, kenapa kau selalu ceroboh? Balikan barang-barangku! Aduh, belum gajian Malah semangat deh gue ngadapin istri gimana nih Eh, itu beneran ya Dan inilah How to Become Yeay Yae, yae Yae, yae Yae, hae Kita balik lagi di How to Become Dan sebagai bentuk apresiasi terhadap masing-masing individu dari How to Become Gue pengen ngucapin selamat kita tentunya Buat Bimo yang baru centang biru Akhirnya Di tanggal berapa centang birunya? Di tanggal berapa? 3 Desember 3 Desember Oke, selamat Jadi hari yang bersejarah banget Betul Setelah perjalanan panjang banget Iya Dan ribuan Ezekan ya Oh my god Oh my god Masih kebawa Selamat juga tapi buat Christo Udah berhasil kenalan sama Kaisang Oh iya Terima kasih Sama-sama Dan yang penting selamat juga untuk Lela Yang udah banyak dapet acara loh sekarang Gila Ini semua berkat Salah satunya berkat How to Bikers juga How to Bikers How to Bikers How to Bikers Thank you Tapi maksud gue Jadi keren loh sekarang tuh banyak yang nanya Lela tuh Kalau ngubungin ke siapa Terus gitu juga Itu Lela kan yang Spotify kayak begitu Mbak 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 Spotify Iya Diketahunya karena Spotify Dimana-mana Ini Mbak Spotify ya Padahal aku cuman meniru Iya Bukan Cuman karena mungkin mirip aja Bagus banget kali Tapi suara lo memang bagus sih Lek Terima kasih Di bar berapa lo sama Spotify Banyak lah pokoknya Eh gak gak Pokoknya Kenapa aku bisa lebih terkenal mungkin karena lebih bagus sekali Oh lebih bagus Ini mama sukanya jazz Kalau papa musik jadul Ini adik cilut Mbak Dalam hal musik Selara mereka berbeda-beda Tapi Spotify Premium Menyatukan mereka Nah ini yang bener Nah ini yang bener Ini yang bener Ini aku pikir Ayo lo Ayo lo Sering ada di konten-konten ya Iya Ini yang ngaku masih Ini yang ngaku Spotify Padahal kan aku Padahal kak emang Tapi kayaknya orang-orang lebih tau aku deh kak Oh sobong banget Iya Kalian tuh gak tau ya Eh kalian tuh diam-diam ya Kalau ibu-ibu udah ngumpul ya Awas Ibu-ibu dua dong Oh dua Oke Itu fans Lela garis kerasnya tuh Lela tuh sombong aslinya Gue sombong banget guys Gak tau sih Sebentar Spotify Premium Gue berikan skip Enggak gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Aku anaknya sopan-sopan Tapi kan pernah-pernah ketemu kan Gak Tissa ya Emang-emang mentor Mentor Tadi sombong-sombong Sekarang Emang mentor Saya murid dia Aduh Tapi murid yang paling pintar emang dia sih Oh gitu kak Mohon maaf ininya dinaikin Oh sorry ya Gak apa-apa Dibelokin juga gak apa-apa Agak begini kak Agak sedih Nah gitu Pintu di atas satu Telat dibuka Cakep ya Cakep dong Jadi pertama kali Kak Tissa tau Soal Lela ini Dari TikTok Atau gak tau TikTok Gimana sih ceritanya Dia belajar bareng sama aku Belajar voiceover Terus pas kenal pertama kali tuh udah Nih orang bakatnya Oke jadi Oh gitu Tapi sombong Tapi sombong Jadi abis belajar Dipersalahgunakan ilmu Habis belajar Disalahgunakan Dan langsung Bilang Eh gue voiceover Berarti Sebelum Lela Bikin konten yang Spotify premium itu Udah belajar dari kakak duluan Kak Tissa duluan Iya Jadi aku rebut ilmunya Pintar sih dia Sebenarnya Sebenarnya bukan ilmunya Aku rebut rezekinya Tapi ternyata Kak Tissa tuh Humble banget orangnya Lela Iya Galak juga gak sih? Galak Makanya kalau lagi Jadi kalau misalnya Bang Gilang kempes Bangnya ke ini Maksudnya? Kempes misalnya bannya Humble ban Bukan Tapi bener Jadi di kanan kiri Diam Di kanan kiri kita kan sama-sama mentor Nih Kak Bimo mentor Katissa juga mentor Memang berbeda banget Kalau Kak Tissa kan lebih galak Kalau Kak Bimo tuh kalau komen Baiki dulu ya Kak Kamu bagus Tapi Tapi kayaknya kamu gak cocok di industri Kalau Kak Bimo langsung Bang Bimo baik Belakang jelas Ini Elman emang ngansi Masih kebawa-bawa Emang bawa Aduh Tapi Kak Tissa Kita tuh seneng Kak Tissa Aku juga seneng Karena seneng ya Kak ya Pasti ya Seneng banget Iya dong Karena kan Bisa ketemu Temen-temen yang memang suaranya Aku lihat di konten tuh Bagus-bagus semua ya Ternyata Saingan nambah lagi Tapi Mbak Tissa ini Salah satu pribadi yang juga banyak di request di how to become Selain para public figure Itu kemarin kan how to become juga Akhirnya sempat ngundang om ade bibir Lalu temen-temen yang lain gitu kan Dan salah satu nama yang tercuat adalah memang Mbak Tissa Julianti ini Betul Temen-temen semua Betul Jadi Kak Tissa ini emang sudah lama banget sama Kak Bimo ya Sebenernya Kita Mbak Tissa deh yang ceritain deh Aku dulu sih kayaknya ya Aku lebih senior dari 93 93 Ikut di teater Sanggarpa TV Yang Sanggarnya ya jujur aja Memang menelurkan Daber-daber senior yang menurut aku luar biasa Kayak itu Ibu Maria Untuk Itu teater satu telah dibuka Bener-bener Nobita Mbak Yvonne Terus Ferry Fadli Yang hobrah sama kumbar Itu semua dari situ Satu almamater Gue sama Mbak Tissa Gue tuh baru aktifnya di 95an Beda 2 tahun ya Ini bareng juga sama papahnya Bang Bimo Iya Enggak juga sih Maksudnya pas aku masuk memang sudah aktif Sudah Ada Senior aku Sebenernya yang harus dipelajari Untuk menjadi seorang Daber Basicnya tuh apa dulu sih Daber or Vice Artist Atau ya VO Talent gitu Iya Kalau basicnya ya Artikulasi tuh udah pasti Artikulasi Oh yang awal-awal How to become ya Bim ya Yes Artikulasi Terus kalau Daber sendiri Itu dia pemahaman karakter Karena kan kita berbeda-beda nih Ketika dapet peran ya Misalnya Rosalinda Walaupun aku ibu-ibu seperti ini Tapi Fernando Jangan seperti itu Jadi Suara Itu suara lu kak Iya Salinda Ayambor Jadi Jadi Kalau misalnya Kabi Mau sering kita dengar iklan Dimana-mana Gue mau ngasih lah YGY punya lipstick Eh Elman tanggung jawab Ini temen gue masih nyangkut Gue masih kebawa Gimana sih Gimana sih Gimana sih Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Gimana tadi Dia Maksud gue baik Padahal Gimana sih Lagi mancing-mancing Lelah Bang Gilang Ada mama Tapi katanya kan tak kenal maka tak sayang Jadi Bang Gilang namanya siapa Salah Matisa Matisa ini Maksudnya sudah berkecimpung berapa lama dan mungkin apa aja sih yang kita yang kita udah tahu 93 kan Jadi sudah 28 tahun yang lalu Alhamdulillah udah jadi seorang daber dan voiceover Sampai sekarang Tapi jujur kalau ditanya film-film Mungkin saking Banyaknya Jadi aku pakai catatannya aku ingat Boleh kak Coba kak Mungkin masa kecil kalian pernah ada ibu-ibu seperti saya yang Hamtaro Yang bukan saja Hamtaro 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 Apa yang paling dia senangi Biji punya dia setari Biji 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 Atau juga ada film Animaniac Ami Animaniac Jadi ini adalah manusia yang paling aneh Jadi semua kartun kesukannya Aku suka kamu One Piece One Piece Aku jadi Nami Jadi Nami Jadi Nami Raffi Kenapa kau selalu ceroboh Cepat kembalikan barang-barangku Kenapa kau sendiri kali memutuskan pergi ke jaya Lagi-lagi 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 Keren banget Nami-nami Nami 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 Kenapa kau selalu ceroboh Balikan barang-barangku Bayangin Sekarang kalau nonton Nami 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 Jangan Tau Tau Lagi-lagi Tau Lagi-lagi Kakak aku masuk ke situ malah gak bakat, gak suka. Oh dianya gak suka. Akhirnya mamahku yang memang suka seni, ada gak buat anak-anak akhirnya aku sama Ian masuk ke situ. Emang bakat ya kak. Iya. Gokil. Kak penasaran deh apalagi kak? Kalau misalnya ini, ini baru sedikit, ada gak yang suka Darkwing Duck? Darkwing Duck. Gak ada yang punya Disney Channel ya. Kau punya dulu tapi aku gak nonton. Tapi satu nih yang paling banget nih. Apa tuh? Masih terngiang-ngiang sama anak. Masih terngiang. Eh ketampar ya. Masih. Masih. Let it go, let it go. Salah. 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 Udah pede, anda salah. Udah pede, anda salah. Kulihat cahaya itu. Itu maksudnya. Penunggu telah pergi, aku memiliki sesuatu untukmu. Hai, seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya. Sepertinya tidak bisa. Aku suka di dalam scene dan begitu juga kau. Gila ya. Gua bisa niruin suara di tenggel juga. Coba, coba, coba. Eh kudanya. 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 Eh mungkin bisa lele nih prinses-prinses ya lele. Iya coba lele coba lele. Coba lele. Apa aku lakukan di sini. Princess, Princess cari nih. Cari nih. Bukan nah. Pangerannya mungkin Bimo bisa. Pangeran apa nih? Pangeran kodok pak. Aku kan suka jadi baby. Coba, coba. Aku suka jadi baby ya. Coba, coba. Misalnya atau princess frog yang kodok tuh. Ibu. Eh kok ibu ya, pangeran aja ya. Pangeran, aku tidak punya waktu untuk berdansa denganmu. Sudahlah. Budang garam merah. Tapi menarik kalo episode sebelumnya mungkin temen-temen ngeliat kita kedatangan cacil yang tiruin Barbie kok ini beneran pengisi suara Barbie. Barbie. Apalagi, apalagi. Apalagi, apalagi. Apalagi, apalagi. Di follow ya, di follow ya biar banyak followersnya. Banyak ya. Kak, aku waktu kecil tuh nonton Dulce Maria. Cerita di Angil. Bukan yang itu. Kamu gak ngisih itu? Enggak, aku lebih ke telenovela dulu, Rosa Linda, terus ada juga film-film India. Film India siapa? Film India. Kalo yang terbaru nih, Yeh Jadu. Ada di Disney Hostar. Oh Jadu, Ritik Rosar. Bukan, judulnya Yeh Jadu. Aku sebagai Rosmi. Dia tuh bawel banget tapi peran utama terus cantik, tapi setiap ngomong gak ada titik komanya. Seperti? Seperti ya. Tenanglah, aku bukan orang yang bertanggung jawab. Aku cuma tidak bisa datang sehari karena pria pemilik sedang di tab itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana ini? bro 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 speed reading bro artikulasi bro bro semuanya ada bro dan yang paling bikin terkenal dan akhirnya diundang sini adalah sebagai vio vio bisa terus dan juga iklan juga dubbing juga jadi semuanya bisa dan yang paling penting adalah pengajar yang baik dan keren ajaibnya ikut kelas Katisa di kelas gue jadi mentor gila sombong banget ya nggak mau Kak ikut kelas maunya jadi mentor aja gila 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 lo disumpahin jadi gini loh ya tapi emang bener kata Katisa lele lele ya kita manggilnya salah satu yang bisa nyerep banget teknik voice itu dengan cepet dan ngerapin karena susah banget ya apalagi kalau misalnya dubbing itu enggak mudah karena kita harus ngesink sama gambarnya sama gambar aku jadi kudanil di baby bass ya itu ada baby bass Indonesia mungkin punya anak-anak kecil itu aku jadi kudanil jadi kuman jadi ibunya jadi kuman ya keren kecil iya begitu ya kuman ya kecil kan tapi suaranya iya 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 kita akan hancurkan giginya nah itu kalau kayak begitu gimana sih caranya untuk bisa ngedubbing misalnya sih kuman dengan jangka waktu yang lama tapi penggorokannya nggak rusak gitu ya ya sebenarnya ada tekniknya ya teknik-teknik diafragma perut gitu kalau Tisa nggak pakai tenggorokan Oh ya kalau pakai tenggorokan malah jadi sakit jadi sakit jadi kayak ditahan di perut aja jangan hancurkan aku Oh kayak motok gitu ya jangan hancurkan aku iya ingin bisa ini bisa tapi kalau sekali dubbing tapi kalau sekali dubbing 10 episode kuat nggak kayak bedanya teman-teman karena tadi belum ngerti tekniknya ini aja udah enak kita ini bukan kuman ya lebih ke bakteri yang paling unik yang pernah didabingin bentuk suara seperti apa ya kayak tadi kuman terus sama kudanil kudanil di baby bus itu aku juga pernah seperti itu sudah lah mimi jangan ganggu aku aku tidak mau melakukannya aku benci gosok gigi dari tadi ada satu yang gue perhatiin dari Katisa enggak apa tuh pakai kacamata enggak Wow itu amandel gue tarik sampai sini ya enggak maksudnya setiap kali menirukan suara dia itu go to extra mile gitu jadi enggak setengah-setengah ya kayak misalnya tadi suara kuman tuh sampai sampai ditekan banget diafragmanya gitu jadi jadi mungkin teman-teman di rumah kalau mau masuk ke arah dubbing juga jangan jangan tahu malu ya apalagi ketika aku kemarin udah mulai apa ya dipercaya jadi ibu-ibu sedikit tua menurut aku 45 ke atas jadi ibunya tau mingse meter garden princess tiba-tiba please coba ini ya mau nggak mau kalau kita kan kalau udah dipilih testing ya iya harus ya udah deh kalau ya sebenarnya agonis-agonis ya Allah ini Kak banyak banget Kak ini sedikit katisa pernah ngisih eh ini banyak yang ini sedikit loh sedikit gue kira-kira gue kira-kira lagi buka skripsi mana sih ibunya Tom mingse eh udah di di Ino di Cina ibunya Tom mingse oh ini di Taipei bukan kamu jadi sanca ya Iya aku lagi marahin sanca nya soalnya sanca ular thank you thank you Bim thank you Bim bukankah wanita ini nona sanca yang menolak uang 5 juta yuan kenapa datang ke rumahku aku tidak mengerti kenapa tidak mengerti kau sudah dan merebut asal dariku udah ngerti guys tapi kenapa bisa ada Mbak Tisa disini kenapa ada eh gua juga maksudnya ada temen-temen Daber ya kalau kata Christo tadi all out kita semua tuh sebenarnya appreciate sama satu dua orang yang menurut kita ya Mbak Tisa ya itu adalah orang-orang yang selalu ngedidik kita tuh untuk penjiwaannya keluar banget itu namanya voice director ada alam alhum Om Abu itu jadi emang kita tuh dilatih emang kita tuh berteater bahkan angkatannya Bapak gitu ya Om Ferry dan lain-lain gitu orang-orang teater aja itu sampai mes sama Daber Daber di Sangar Pra TV waktu itu sebegitu bisa menjiwainya dari karena dimarahin terus ya dimarahin terus jadi zaman dulu kita latihannya kulit sebut disebut jadi bayangin aja kecil ya Mbak ya kita ya 3 SD udah di hitam hitam walaupun iya sih hitam nanti kan ya masih gaya sih gitu mana hitam mana ngati-ngati sebut itu itu bayangin aja kita tekanannya tuh luar biasa apalagi ya 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 kita harus nada beri Dabbing itu luar biasa susah karena pendengarannya harus standby matanya harus lihat gambar sama skripnya nih kita pernah nyoba Kak pernah dan susah nanti susah banget terus sama rasanya kan harus ada gitu itu yang lebih susah makanya berarti Kak Tissa kalau pas lagi disana nangis Kak Tissa ikut sedih juga sih sama lagi Rosalinda pokoknya film-film yang memang menurut aku sedih ya kayak gitu-gitu aku nangis sih Fernando kenapa aku selalu menghiyanatiku nong soalnya keren banget kalau Dabbing kan memang udah ada contoh persis jadi kita harus nggak boleh keluar dari karakternya kalau Sandiwar radio iya karena nggak ada gambarnya tapi kalau misalnya Dabbing si kudanilnya suaranya besar kita nggak mungkin Iya aku adalah kudanil nggak boleh jadi aku monyet ya suara aslinya gitu ini ada sedikit di One Piece itu ada karakter gede Oh iya iya namanya Pika Iya Pika tahu nggak bisa suaranya suaranya gimana Kak lupa Iya suaranya gitu tapi itu aslinya suaranya gimana asli gitu makanya badannya gede ada juga cuman mungkin itu ada beberapa ini doang sih tapi intinya basically itu ngedabbing karakternya suaranya mirip dengan iya 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 benar tapi harus mirip kalau kalau udah ada gambarnya itu memang harus mirip banget dan di QC-nya banget tuh yang bener-bener mirip quality control gitu jadi harus misalnya kalau film-film Walt Disney kan biasanya orang-orang supervisor dari US langsung yang dateng kayak gitu nah yang susah sebenarnya itu Sandiwara radio kenapa mentor-mentor kita ya kati saya itu jago banget buat peran tiba-tiba bisa tiga peran dalam satu hari gitu-gitu kayak kemarin aku Sandiwara radio itu ceritanya serem aku di suatu rumah ya harus ngebayangin nih serem sendiri sama temen suara apa tuh suara apa itu ya harus ngebayangin sendiri teater off-mine nya jalan banget tapi yang kelihatan banget tadi teater sih gue kan juga iya iya betul jadi gue bisa ngerasain bedanya banget saat acting di film sama di teater dan saat dubbing itu berasa banget pakai teknik teaternya kayak pake diakfragma terus suara pernafasannya pernafasan perut gitu-gitunya tuh berasa banget gitu jadi gue temen-temen bilang kalau aduh dubbingnya lu kok begini susah susah lu kayak gampang tapi seru ya lancar bulanan gampang ya oke jadi Katisa membaca karakter dari wajah kita tuh kira-kira suaranya suaranya kayak apa-apa reaksinya kayak gimana gitu ya oke oke siapa dulu nih Bimo dulu oke gue lagi ekspresi muka Bim udah bang Oh kasih kasih Oh dialog-dialog oke 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 kasih dialog dengan wajah itu iya dia lagi males ah bete banget kau sebelah kristo bete banget sebelahnya bukan gue tojok lo bang Aduh belum gajian males banget Gampang gue ngadepin istri gimana nih hahaha hahaha itu beneran ya hahaha bang tadi kan lu begini Bang lu tadi kan gini sekarang di giniin deh jadi hahaha wow haha hahaha 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 kebun Ibu 222 aku ya aku eh ya kristo cuma gue yang paling ganteng ada di sini Bimo kalah bilang apa lagi hahaha aku sekali lagi aku sekali lagi boleh gak ya ayo ya ayo dia paling ganteng gue paling cantik aku sekali lagi nah gini gak bisa lama-lama gue gak bisa diet nih kalau di rumah terus maka sorry bukan relatable ya kayaknya katisannya bukan dabar ya tapi cenayang bukan membaca ekspresi tapi situasi tapi keren mungkin temen-temen juga bisa belajar theater of mind itu penting juga ya kak buat dubbing dan juga buat sandiwara radio ketika suasana yang menegangkan kalian harus membayangkan itu menegangkan itu seperti apa gitu loh apalagi kalau kliennya kadang-kadang udah nyerahin ke kita udah pokoknya kamu jadi mantili yang naik ke atas ke atas pohon gimana lah kita kan gak pernah naik ke atas pohon tapi kita pernah coba coba boleh gak kita kasih kita kasih situasi terus misalnya kristol kayak sandiwara radio ya cerita ya apa ya kak ceritanya jadi temen-temen yang sekarang lagi nonton coba merem terus ngebayangin paling lucu sih kayak sandiwara radio digelapin nih digelapin ini nya di edit ribet amat lightingnya dimatiin bener-bener oke jadi ceritanya gimana zaman dulu kayak ibu anak iya kayak gitu bapak maksudnya tutur tinular oh boleh boleh kerajaan aja kerajaan ya kerajaan berarti raja lu rajanya berarti ya oke si kristo berarti anak raja pangeran atau gimana ya boleh boleh pangeran aku ibunya ibu berarti ratu lu raja aja deh lu raja aja gue yang raja gue ini hulubalang hulubalang tapi suara lu tuh raja banget yaudah oke deh ini putrinya jadi ceritanya anaknya raja dan ratu tuh si ini kristo pacaran sama lela lela ini bukan dari keluarga kerajaan berarti gak disetujuin ya miskin lu apaan gue ini jadi penasehat penasehat jahat gitu ya penasehat jahat boleh ya penasehat jahat ibarat Lion King gue rafikinya oh iya jangan oh iya bener kolor rafiki baik tapi skar 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 yang jahat iya biar ada biar ada dinamika cerita gitu Kak Tisa jadi mamanya Kak Kristo yang jahat ya berarti enggak dong istri gue oh istri ya bener gak ratu kan gak ini bisa kita whatsapp aja gak whatsapp dulu udah gak bingung-bingung biar jelas jadi yang jahat siapa aja yang jahat tuh sebenarnya bang bilang gue yang jahat gue tuh bisikin ke mereka iya semuanya aja oke terus Kak Tisa terpengaruh aja Kak Tisa yang terpengaruh oh gue bapak lu lah gimana gimana sih iya bener iya bener iya bener oh iya oh iya oh iya Bimo Raja Katisa Ratu Kristo Anak Raja Gilang Penasehat Jahat Lela Pacar Kristo dipilih 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 opening 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 ya maaf ya gak apa-apa gak dikat juga lucu iya oke oke peningnya gimana sih nyindenan 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 gitu eh jangan bang bang udah malem bang ya bang jangan eh eh bang jangan gimana gak apa-apa gila menurutmu bagaimana Kristo dengan Lela setelah aku pikir-pikir lebih baik jangan persatukan mereka kenapa sebab hamba memiliki bayangan bahwa nanti raja dan ratu serta kerajaan akan hancur di tangan mereka apa kenapa apakah karena Lela seorang gadis dari desa yang miskin tunggu dulu tunggu dulu istriku apa apa eh apa eh apa istriku biar aku yang menanganinya baiklah hadapi mereka ayah ibu aku pulang dari mana kau aduh Kristo pelan-pelan Kristo aku di belakang kamu ceritanya oke enggak 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 maaf maaf enggak dulu karena lo dijodohin Lela nanti enggak pada saat ini lagi kuda-kudaan lo ngomong pelan-pelan otak lo traveling lagi berasa nonton film yang lain ulang ya ulang ya ulang-ulang oke dari Kristo ya jadi aku ikut enggak di kudanya enggak 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 bisa pelan-pelan lagi bisa pelan-pelan bisa pelan-pelan aku di belakang bisa pelan-pelan dari belakang gimane ah udah oke coba ini rajanya gagah ya iya pas masuk ayah ayah ibu aku layak dari mana kau pegangan Lela belum nyampe ibu turun Lela pegang tanganku terima kasih Kristo ini ke rumahmu besar sekali Kristo aku bukanlah apa-apa Kristo nama pangeranku Kristiani sekali nama pangeranku Kristiani sekali bener bener dong enggak salah kenapa ayah hadapi ayah ini kan di depan oh benar juga ini di depan ayah saya menunduk dulu siapa yang kamu bawa aku bawa mikrofon permisi ya salah bukan Kristen eh Kristen sudah aku salah pancir bukan oke ayo bukan aku membawa sebentar mohon maaf ini dari mohon maaf aku bawa pangeran sebentar bisa pindahkan kudanya saya ke Injel baik baik pangeran baik pangeran baik pangeran baik pangeran kudanya 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 maaf aku dah bisa ngomong maaf pangeran saya kira teman saya kudanya iya 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 aku membawa sudah berapa kali ayah katakan ayah sudah sabar aku membawa calon menantumu iya cuma rakyat calon mantu pipip calon mantu hey zaman dulu gak ada tiktok gak ada ya sudah berapa kali ayah katakan jangan kau pacari rakyat biasa berangkara merah jika kamu masih mengulangi kamu pergi dari kerajaan ini jangan kasihan dia ibu kamu diam kristo ini urusan laki-laki oh iya apa sih laki-laki tapi kalau kita bikin ini beneran seru tau aku paling suka sandiwar radio karena bisa explore ya kak bisa gimana bisa bisa explore menen banget lanjut lanjut sampai selesai sampai selesai sampai selesai besok sampai besok sudah berapa kali sudah berapa kali sudah berapa kali ayah baca scriptnya sekali aja oh iya ayah tapi kamu diam dulu tadi tanya berapa kali sekarang suruh diem gimana sih ya kamu diam oh iya maaf ya kok nyuruh gue sih pacarnya itu bunyi apa ya BDW maaf saya buang ayah tapi dengarkan aku dulu Lela ini berbeda dengan wanita lain ayah diam ini angin dingin itu sepertinya pentil penasehat hijau nitrogen yang dia buang tunggu 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 ada bau apa ini kan udah bisa bilang bau nitrogen rakyat biasa jangan jangan pingsan oh biasanya kalau sandiwara dia harus lebar coba ya coba tunggu coba ketentu lagi coba ketentu lagi enggak tadi masalah gue kira suara lamburgini pak kalau gak bisa gini loh kayak gini bang bing bang bing beda silahkan bang bingung itu anjing ayah ibu dengarkan aku dulu Lela ini berbeda oh maaf bau apa itu kristoh ini Lela Lela kamu kenapa Lela 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 oh aduh bentar soalnya kok beda ya 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 di teater of my neck kita gitu ya betul keren banget sih Katisa ini pertanyaan yang sering ditanyakan iya kita buka disini aja apa kabar itu sering ditanyakan iya benar apa kabar kalau dilihat-lihat sekarang sukses ya kalau gitu udah begitu gesturnya gimana ngelus dengkul mbak Tisa udah sukses ya kalau dilihat-lihat ya kalau gak ngelus dengkul apa pengen-pengen daun telinga kalau boleh tahu tapi kalau dia gak ada kuping kesian oke hei bu bu banggila banggila kalau pakai ini kan gak ada oh iya pas mau disini ya pas mau dijewer eh gak ada ayo ke di dalam oke mbak Tisa kita kan udah dari dulu ya maksudnya berkecimpung di dunia ini juga sampai saat ini menurut mbak Tisa regenerasinya gampangan voice over apa dabber betul voice over lah udah menjewer ini udah jadi voice over itu dia kenapa menurut mbak Tisa dabber-dabber itu sekarang banyak yang bilang kita semua tahu lah waktu itu Christo juga tahu yang di twitter sempat viral sempat viral itu ya kenapa sih dabbingannya gak kayak dabbing-dabbingan zaman dulu menurut mbak Tisa itu apa yang kurang karena perubahannya adalah kalau zaman sekarang dabbing harus kejar tayang kalau zaman dulu misalnya hari ini dabbing 3 episode tayangnya untuk 2 bulan kemudian jadi gak dikejar-kejar kalau sekarang India satu kali datang 10 episode itu satu film itu cuma satu film jadi rekamannya mil di treadmill karena belum lari-lari Christo cukup kalau misalnya Tisa ikut 3 film 30 episode per hari nah orang baru kuat gak gitu istilahnya jadi mau gak mau karena permintaan stasiun TV-nya gitu dari segi kualitas dari segi kualitas pengajarannya segala macam gimana mbak kalau dari kualitas nah makanya beberapa pelatihan banyak yang tutup kan yang bagus-bagus kayak sangat pra TV aja tempat aku udah vakum ada sih ada sih cuman cuman udah gak kayak dulu ya bim gak ada studio-studio lagi disana terus SCTV juga dulu pelatihan sama daber-dabernya keren-keren semua tutup kayak bang adek tuh kemarin di SCTV indosiar tutup semuanya tutup jadi siapa yang ngajarin lu aja nih bim kita bim kita bikin boleh 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 nanti kita tuh makanya 2021 ada how to become institute bisa 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 kan gue bilang juga apa bang arahnya ke situ-situ ya enggak butuh banget butuh banget ini regenerasi regenerasi kan itu yang tadi oke nanti kan kita di 2021 how to become makan lebih ini Elman emang emang anjing nih tapi memang kita punya big plan sih maksudnya ke depan kita menggedein skena voice ini biar banyak juga yang bergairah gitu datang ke kita juga dan mudah-mudahan juga yang bayar juga enggak sembarangan gitu karena ada harga ada kualitas itu yang paling penting ya itu yang paling penting ya itu yang paling penting jangan ikutan karena pengen ikut-ikutan doang tapi pengen serius gitu iya memang serius dan passionnya pun di situ harus serius makanya kayak teman-teman yang di daerah misalnya Matissa aku bisa gak jadi deber atau voiceover ya bisa aja tapi kerjaannya di daerah doang kalau-malu yang di stasiun televisi ya mau gak mu harus bisa ke Jakarta siap kalau begitu Katissa terima kasih terima kasih terima kasih juga beda banget ya di sebelumnya terima kasih terima kasih kalau sebelumnya kalau sebelumnya makasih ya sama seperti biasa kenapa tuh eh sakol PP oh keresok 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 kaget gue jadi ingat waktu gue di Uber sekarang lu di gojek ya kenapa kenapa tiktok jelek pakai dabingan pakai dabingan Rosalinda 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 apa dong ngomong ya aku gak punya TikTok enggak enggak ngomong dong jadi contohin jangan di skip jangan di skip calon mantu mau lewat pipipipipip calon mantu tapi pakai kayak Rosalinda jangan di skip, jangan di skip calon mantu mau lewat sorry, jangan di skip, jangan di skip calon mantu mau lewat pipipipipipip calon mantu katisa ini dong boleh di promoin dong pakai suara VOVO how to become premium saksikan setiap Senin dan Jumat jam 2 siang hanya di Youtube Adis Gilang mohon perhatian panggilan terakhir ditujukan kepada Bapak Gilang oh perhatian ngepulinnya pakai hati Allah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati